Menjernihkan minyak goreng bekas agar bisa dipakai kembali Minyak goreng merupakan satu bahan pokok yang dibutuhkan untuk keperluan memasak. Minyak goreng paling utama digunakan untuk menggoreng makanan. Proses menggoreng dengan minyak goreng seringkali meninggalkan kotoran dan bau, sehingga tidak baik untuk dipakai kembali. Bahkan tak jarang minyak goreng yang baru dipakai sekali terpaksa kita buang. Sebenarnya minyak goreng masih bisa dipakai 2 hingga 3 kali loh, selama kondisinya masih baik dan tidak rusak. Jika minyak bekas menggoreng kondisinya masih baik, namun terlihat kotor dan menghitam, cobalah menjernihkannya. Untuk menjernihkan dan membersihkan minyak goreng sangat mudah dilakukan hanya dengan memanfaatkan tepung maizena saja. Saring melalui mes Dinginkan minyak goreng terlebih dahulu jika baru dipakai memasak. Kemudian saring minyak melalui kain, katun tipis, saringan jaring halus, penyaring kopi kertas atau bahkan handuk kertas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa gorengan di dalam minyak. Saat menggunakan kembali minyak, partikel makanan tidak bercampur dengan makanan lain. Campur minyak dengan tepung maizena Campur minyak yang sudah didinginkan dengan tepung maizena Panaskan campuran minyak dengan tepung maizena dengan api kecil. Hati-hati jangan sampai mendidih. Aduk terus dengan spatula tahan panas. Campuran tepung maizena akan mengeras dalam waktu sekitar 10 menit. Kemudian disaring. Partikel makanan akan terbawa pada tepung tadi sehingga minyak menjadi lebih bersih. Jauhkan dari cahaya Memasak bukan satu-satunya hal yang bisa menyebabkan minyak menjadi kotor. Tapi bisa juga karena Anda salah cara menyimpannya. Jauhkan dari kelembapan cahaya dan panas. Saat minyak berada dalam penyimpanan, cahaya dan panas akan merusaknya lebih jauh. Simpan minyak goreng jauh dari cahaya agar tak mudah rusak. Jangan simpan di dekat panas. Jauhkan juga minyak dari kompor karena akan terkena panas sekunder dari masakan lainnya. Anda bisa menyimpannya di dalam lemari es dan menggunakannya setelah mengeras. Pastikan suhu minyak tidak terlalu panas ketika digunakan pertama kali. Minyak goreng akan menjadi gosong atau berasap karena suhu kompor yang terlalu tinggi. Setiap jenis maupun merek minyak goreng biasanya memiliki ambang batasnya sendiri. Sehingga dianggap terlalu panas atau tidak layak dipakai ulang. Setelah penggorengan pertama, biarkan suhu minyak sampai benar-benar turun. Lalu, saring minyak bekas dengan saringan halus dan kain tipis sebelum menyimpannya dalam wadah tertutup di tempat gelap. Kita bisa menggunakan toples kaca untuk menyimpan minyak goreng seperti pada umumnya. Terima kasih telah menonton!